Welcome back to Medtools Review Oke brosis, jadi Medi disini bakal nge-review tentang alat bedah yang brosis butuhkan nih pas selama preklinik ataupun koas. Nah selama beberapa minggu ini, banyak banget nih bisa lihat disini banyak dari brosis bertanya, kira-kira preklinik itu butuh alat bedah seperti apa? Dan pas lagi koas itu kita perlunya alat bedah seperti apa sih? Nah maka dari itu pada kali ini Medi bakal ngebahas nih kira-kira brosis itu butuh alat bedah apa aja sih? Makanya dari itu stay tune Oke brosis kita bisa lihat disini, nah disini tuh kita lihat ada banyak banget ya pilihan alat bedah, ada 1, 2, 3, 4. Jadi disini kita bakal nge-review 4 set alat bedah yang sekiranya bisa dipakai nih buat brosis pas preklinik dan koas secara garis besar itu perbedaan saat koas dan preklinik itu adalah pas koas itu kan kita bakal mempersiapkan bedah untuk ujian skillet. Nah di ujian skillet itu intinya kita bakal diminta tuh sama penguji, oke dok tolong di lakukan hekting simple interrupted misalnya selama sebanyak 3 jahitan. Jadi kalau misalnya disitu sebenarnya konsepnya kita tinggal latihan aja hektingnya di sutur pet. Jadi selama semakin banyak kita latihan hekting terus kita hafal alat dan bahan yang diperlukan itu biasanya udah bakal bisa lulus di skillet bedah. Tetapi beda di koas. Saat koas memang secara dasarnya juga sama. Kita perlu latihan hekting di sutur pet. Tetapi pas di koas itu lebih kompleks lagi minimal kita itu familiar dengan namanya minor set atau set bedah yang dikhususkan untuk bedah-bedah minor atau bedah-bedah kecil. Itu dipakai agar nanti kita gak kebingungan nih saat di ruang Oka misalnya konsul yang minta dekoas tolong dong minta instrumen kalpol misalnya. Terus kita gak ingat aduh kalpol tuh yang mana gitu. Atau pas lagi di ruang IGD kita lagi barang dokter jaganya hekting pasien kecelakaan lalu lintas. Nah disitu kita perlu banget nih hafal keseluruhan alat instrumen minimal instrumen minor set. Jadi kalau secara garis besar pre-klinik itu kita yang penting perlu hekting di sutur pet sedangkan di koas itu kita perlu menghafal atau mengetahui instrumen-instrumen minimal di minor set. Kita mulai dari pre-klinik. Jadi kita bakal nge-review produk pertama. Produk pertama yang bakal dipakai banget nih pas brosis di pre-klinik untuk ujian skillet itu adalah premium surgical training kit. Nah ini merupakan salah satu paket lengkap dari Metools supaya brosis itu pas pre-klinik gak kebingungan nih. Kita perlu alat apa aja sih untuk skillet. Jadi kita udah bikin paketin plus ada video tutorial dan powerpoint dimana udah bakal diajarin nih step by step dari mulai instrumennya dipakai sampai tipe-tipe cara hekting dan cara perawatan. Jadi brosis gak perlu bingung-bingung lagi nih aduh saya perlu latihan dimana ya? Perlu latihan sama siapa ya? Tinggal diulang aja video-videonya. Kalau misalnya belum mengerti diulang lagi supaya kita bakal jadi mahir saat hekting skillet nanti. Cara garis besar di premium ini itu udah include poach seperti ini brosis dimana poach ini bakal all-in menyimpan seluruh instrumen yang ada dan juga udah free nih medical pin scalpel bedah dari Metools. Tentunya supaya brosis ini tetap semangat terus untuk latihan hektingnya nanti. Oke kita buka ya. Jeng jeng. Oke disini kita bisa lihat di brosis ya untuk premium surgical training kit itu konsepnya ada lima instrumen jadi kita hanya mempersiapkan instrumen yang pokok aja yang khusus brosis punya jadi instrumennya dikhususkan sesuai dengan kebutuhan brosis di preklinik. Oke disini ada lima instrumen ya brosis kalau kita bisa lihat seluruh instrumen ini udah AKL ya kita pakainya merek Marwa memang yang Medi coba review ternyata kualitasnya baik untuk kita pakai. Nah ada lima instrumen jadi ada instrumen needle holder, alat gunting, klem bengkok, scalpel bedah, dan juga Epson. Oke kalau misalnya kita bisa review dikit pastinya untuk needle holder itu merupakan instrumen bedah untuk kita pegang jarum bedah nanti supaya nanti kita bisa hekting. Sedangkan kalau misalnya untuk scalpel bedah itu untuk pegangan kita ditaruh bled disini nih supaya kita nanti bisa membuat insisi yang bagus di sutur pet ataupun di kulit pasien. Selanjutnya untuk klem bengkok itu fungsinya untuk melakukan klem nanti bisa klem untuk klem benangnya saat di hekting ataupun kita bisa juga klem pembuluh darah jika misalnya ada pendarahan yang hebat. Selanjutnya ada gunting, tentunya untuk gunting dan ini disini ada Adson Dressing Forcep yang kita ada disini adalah yang 11 cm Nah kita bisa lihat disini ya jadi Adson ini sebenarnya fungsinya untuk penjepitan kalau misalnya kita lagi hekting kita akan perlu menjepit jaringan yang kita ingin hekting supaya terfiksasi Nah Adson ini sebenarnya bisa juga diganti dengan klem anatomis ataupun dengan klem sirurgis itu sama aja yang penting kita bisa fiksasi si jaringan tersebut Selain itu, selain 5 instrumen tadi kita disini juga bakal ada ini, split 3 cc ini karena dikhususkan untuk preklinik karena nanti pas preklinik itu sebelum kita hekting kita kan harus latihan anestesi lokal tuh pakai lidokain jadi perlu banget nih kita biasain untuk melakukan anestesi lokal di sutur pet supaya nanti pas ujiannya aman oke, selanjutnya kita juga udah mempersiapkan disini berbagai jenis jarum hekting ya ada kromik dan juga ada silk yang bisa brosis coba nih untuk hekting dua-duanya kita sediakan untuk 3.0 ukurannya karena ukuran ini yang paling umum dipakai bisa di hekting di tangan ataupun di kaki tapi nih, sedikit spoiler nanti brosis bisa juga belajar ukuran jarum 3.0 itu bisa dipakai di bagian-bagian tubuh mana aja atau kalau misalnya yang 6.0 1.0 itu dipakainya di kaki atau di tangan seperti itu jadi beda-beda brosis kalau misalnya brosis pesan premium surgical training kit di dalamnya udah include tuh media untuk belajar si jarum hekting tersebut oke, kita lanjut selanjutnya untuk kalau misalnya kita udah kehabisan benang kan kalau untuk latihan kita bisa pakai benang ini ya jahit ya nah disini kita juga udah sediakan sutur needle hekting jadi cuma jarumnya aja nih ini kenapa penting juga karena nanti pas kita ujian nanti biasanya itu si jarum dan si benang itu terpisah jadi para dosen kita pengen melihat apakah kita itu udah capable untuk memasukkan jarum hekting dan juga benang hekting seperti itu jadi perlu banget di latihan untuk jarum hekting yang terpisah alright selanjutnya nih terakhirnya blade dan juga ada duk global kalau dari pengalaman duk global ini penting kenapa? karena ada beberapa penguji yang strike banget kita harus taruh instrumen bedah kita di tempat yang steril saat kita lagi hekting nih terus kita taruh needle holder di luar duk bolong berarti kan taruhnya nggak di tempat steril brosis nah itu juga bisa menjadi penilaian si penguji kita ada juga yang killer bisa nggak langsung nggak lulus kalau misalnya yang baik mungkin ya poinnya dikurangin saja jadi duk bolong ini penting supaya kita latihan menaruh instrumen selalu di lokasi yang steril oke yang terakhir dan yang terpenting adalah sutur pad nah brosis bisa lihat di video ini bahwa kalau misalnya sutur pad di metus itu memang kita udah sediakan khusus buat brosis double mesh jadi kita bisa lihat disini secara detail double mesh ini memungkinkan kita untuk hekting berkali-kali supaya sutur pad itu nggak mudah robek oke yang terakhir adalah ini alkohol swab supaya nanti kalau kita habis hekting di sutur pad itu kita bisa langsung bersihkan nah sekilas tadi kenapa preklinik tuh butuhnya premium surgical training kita lihat itu tadi brosis ada duk bolongnya ada sutur pad jarumnya udah lengkap dan juga ada kulit 3 cc nih buat kita bisa latihan injeksi anestesi lokal oke ini kita bisa simpan selanjutnya kita beranjak ke alat-alat yang dibutuhkan pas lagi kita koas yaitu adalah minor set minor set ini memang udah disiapkan untuk sebagai instrumen minimal jika kita mau melakukan penjahitan ataupun operasi luka minor seperti luka pada kecelakaan lalu lintas untuk minor set kita sebenarnya ada beberapa pilihan brosis jadi ada minor set marwa minor set rance dan juga disini juga ada yang ini minor set rance custom jadi memang metals ini sediakan khusus dimana dia udah ada instrumen udah ada tempat instrumennya dan yang satu lagi ini adalah minor set rance tapi yang blue box kalau misalnya di import langsung dari distributor rance di Jerman dia sebenarnya udah bikin satu paket kayak gini yang warna biru ini blue box tapi sebenarnya ketiga ini kurang lebih jumlah instrumen sama untuk minor set marwa dan juga minor set rance ini dua-duanya sama 12 instrumen tetapi bedanya untuk instrumen rance ini belum ada deck seperti ini dia gak ada backnya buat tempat penyimpanan jadi brosis bakal dapet seperti ini tapi kalau untuk isinya sama kok dia ada 12 instrumen ya kita bisa lihat instrumennya disini nah kekurangannya di minor set ini dia itu belum termasuk sutur pad dan juga belum termasuk jarum acting jadi terpisah jadi mungkin kalau misalnya brosis nih mau mempersiapkan ah gue mau yang full set buat koas tapi ada bisa buat latin juga nah brosis bisa pesen minor set marwa plus sutur pad yang ada disini nah dengan set yang ini kita udah full nih dapet minor set plus sutur padnya tapi ingat ya brosis kan kalau misalnya kita mau latihan pastinya kita butuh ini jarum acting dan juga benangnya jadi perlu beli juga tuh jarum acting dan benang supaya brosis bisa latihan untuk jarum acting itu bisa rekomendasi silk 3.0 ataupun chromic 3.0 jadi tinggal di check out aja sekalian dengan paket minor set marwa plus sutur padnya kita coba lihat ya untuk minor set sebenarnya isinya apa aja sih oke kita mulai seperti 5 instrumen yang ada tadi di premium pertama pastinya ada needle holder terus ada gunting ya gunting bedah ada scalpel scalpel bedah blade nya juga ada nah yang membedakan disini adalah untuk adson itu untuk menjepit jaringan itu kita ganti di minor set ini jadi pinset anatomis disini ada pinset anatomis dan pinset cirurgis nah brosis bisa lihat disini nih bedanya anatomis dan cirurgis dimana kalau cirurgis itu di depan ujungnya itu ada kayak lancip gitu fungsinya buat fixasi si jaringan lebih kuat lagi oke disini guntingnya dapet 2 ya untuk gunting jaringan dan 1 lagi untuk gunting benang jadi kalau untuk minor set itu dia guntingnya ada beda 1 gunting jaringan 1 lagi gunting benang oke dan terakhir dia ada klaim lurus tapi klaim lurusnya ada yang yang lebih besar dan juga klaimnya ada yang lebih kecil jadi kurang lebih sebenarnya sama kegunaannya tetapi kalau untuk minor set itu dia lebih lengkap lagi itu instrumennya jadi kita bisa ganti-ganti dan terkadang kalau misalnya kita lagi hacking pasien KLL itu memang kita butuh klaimnya lebih banyak ataupun kadang butuh pinsetnya lebih banyak supaya apa biasanya kadang kita hacking itu ditemani oleh asisten bisa ada barang perawat ataupun sama teman sejawat lainnya oke brosis semoga video ini bisa menjawab ya pertanyaan brosis tentang kalau misalnya saya preklinik dan koas butuhnya instrumen ataupun alat hacking up semoga kita bisa dapet pengalaman selama preklinik dan koas nanti supaya nanti kita bisa menangani pasien kecelaka lulintas ataupun operasi minor dengan baik oke brosis kalau misalnya brosis ada pertanyaan lagi yang seputar alat-alat kedokteran boleh banget ya tulis di kolom komentar dan juga kalau misalnya belum like, subscribe dan nyalakan tombol lonceng langsung cus nyalain supaya brosis mendapatkan info terkini tentang alat kedokteran dan dunia kedokteran oke Medi undur diri sampai ketemu brosis di video berikutnya prepare a doctor sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax